Hai hai hai, selamat datang kembali di otomotif terbaru Seperti tidak pernah ada habisnya, pabrikan yang satu ini selalu saja menghadirkan produk barunya Mimin saja sampai kehabisan kata untuk menumbatkan industri otomotif ini Memang Yamaha tidak ada rasa puasnya dengan produk yang ia rilis dari bulan ke bulan Buktinya saat ini, Yamaha sendiri masih saja mengeluarkan rilisan barunya yang diberi nama Yamaha Rai ZR125CC Meski lahir di era pandemi COVID-19, namun tidak membuat produk ini tidak diminati oleh masyarakat Bahkan kehadirannya sangatlah ditunggu-tunggu Diklaim menggunakan mesin hybrid, Yamaha Rai ZR125 memang istimewa Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan penting lainnya Harga yang dibanderolkan Pastinya kalian sudah banyak sekali yang menunggu kabar tentang hal ini, ya kan? Jelas dong, Mimin tidak akan pernah lupa untuk memberitahu kalian akan hal tersebut yang akan membuat kalian penasaran Kendaraan yang sangat terbilang banyak istimewanya ini sudah tidak diragukan lagi dalam urusan mesin dan juga beberapa fitur canggih yang ada di dalamnya Meski demikian, jelas semua orang pasti ingin tahu dengan harga yang diusung oleh kendaraan ini Setelah mencari dari berbagai macam sumber, baru deh diketahui jika unit baru ini dijual dengan harga Rp24.800.000 Harga yang terbilang cukup murah ya guys Tapi itu bukan di on-road Jakarta loh Melainkan di negara lain Untuk di Indonesia sendiri masih rahasia banget nih kayaknya Nomor 2 Keunikan Yamaha Rai ZR 125cc Bentuk support boardnya sangatlah terlihat sederhana dengan bersanding band dengan tapak ala dual purpose Bodi bagian belakangnya juga terkesan sangat gemuk dengan sandingan bentuk nolpot yang futuristic Pihak Yamaha sendiri pernah mengatakan jika mesin Rai ini berkekuatan 125cc Injeksi yang sudah mampu untuk menghasilkan tenaga 8,2 TK Dan juga torsi puncak mencapai 10,3 Nm Bedanya dengan motor Yamaha yang lainnya, motor yang satu ini sudah dibekali dengan teknologi baru pada powertrain Yang dapat meningkatkan akselerasi sehingga berstatus smart hybrid Powertrain hybrid yang dimasuk di sini yaitu sistem smart motor generator baru SGM tentu saja bertindak sebagai motor listrik yang akan memberikan bantuan tenaga atau power assist pada unit kendaraan Saat ini memang Yamaha India belum juga mengonfirmasikan kapan sekutik ini resmi akan meluncur dan juga mengaspal di jalan raya Namun disinyalir tak akan lama setelah Yamaha mengumumkan harga dari Fast Kino 125 Hybrid Keistimewaan yang ada di Yamaha Rai ZR125 Tidak hanya fitur yang sudah meminjelaskan tadi saja nih sepertinya Tapi masih banyak lagi fitur lainnya yang terbilang tidak kalah canggih dan juga istimewa Salah satunya yaitu fitur lampu LED baru yang mampu untuk memberikan visibilitas yang mengesankan di sekitarnya Baik bagi pengendara maupun pembonceng ditawarkan kenyamanan membawa barang-barang mereka Karena hal itu tentu saja berkat penyimpanan yang ada di bawah kursi cukup sangat terbilang cukup luas Sejauh menyangkut kinerja dia mendapatkan pengaturan yang sama persis dengan Fast Kino yang lebih dulu hadir Pada dasarnya motor ini terdiri dari mesin pembakaran internal yang dibantu motor listrik Seperti yang anda ketahui jika motor listrik disebut sebagai Smart Motor Generator atau yang lebih sering disebut dengan SMG Yang sangat mampu untuk membantu melincirkan dari posisi berhenti dan juga mati secara otomatis Setelah skuter metik ini mencapai kecepatan jelajah Karena fitur ini diklaim mampu untuk membantu mengurangi emisi mesin dan juga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan Namun jangan samakan sistem ini dengan sistem hybrid ya guys Apalagi yang ada pada kendaraan roda 4 Tentu saja berbeda jauh jika dibandingkan Dimana terdapat 2 mesin Satu berbahan dasar bakar minyak Sedangkan yang satunya pertenagaan listrik yang mampu bekerja secara periringan saat menggerakkan roda kendaraan Tapi sayangnya hingga saat ini Yamaha India masih saja belum mengumumkan harga resmi dan juga ketersediaan Razet Air baru ini Jadi bagi kalian yang sangat penasaran Sabar saja ya sahabat Tentu Karena tentu saja tidak akan lama lagi kok Nomor 4 Fiturnya yang tak kalah memuaskan Dengan bolutan desain yang sangat tajam dan juga bersudut Maka Razet Air juga mendapatkan fitur yang premium Pada dasarnya sebuah fitur memang sangatlah diperhatikan dan juga banyak dipertimbangkan oleh semua orang Jika ingin memiliki unit kendaraan baru Tentu semua orang ingin mendapatkan fasilitas yang sangat wah dan bisa diadu dengan unit kendaraan lainnya Untuk Razet Air ini sudah menggunakan dashboard LCD sepenuhnya digital Yang menampilkan konektivitas smartphone Bluetooth melalui aplikasi seluler Y-Connect Yamaha Dengan Y-Connect inilah Anda juga dapat memantau berbagai macam informasi yang sangat penting dengan kaitannya sepeda motor Anda Dimana hal ini bisa digunakan untuk mengontrol kesehatan mesin yang dipakai secara keseluruhan Voltage baterai dan juga pemberitahuan pemeliharaan kendaraan agar tidak mudah rusak Seperti itulah kitanya guys Jelas sangat canggih bukan? Aplikasi seluler ini bahkan juga bisa memungkinkan kalian untuk mengakses riwayat berkendara Nah bagi kalian yang ingin membelikan motor ini untuk sang kekasih Jangan cocok sekali ya Sangat cocok banget nih Lantaran di dalamnya aplikasi ini juga bisa memberitahukan kalian posisi lokasi terakhir yang diketahui loh Hebat juga kan? Layaknya CCTV gitu nih Tidak hanya itu saja Aplikasi ini juga bertujuan untuk memberikan statistik pengendaraan Seperti halnya konsumsi bahan bakar, jarak tempuh, dan bahkan juga kecupatan rata-rata Jadi sangat cocok banget jika dipergenyakan untuk orang yang baru saja akan memulai mengendarai kendaraan rata 2 ini Dari sini saja sudah terlihat jelas mewahnya ya guys Jadi gimana nih menurut kalian? Masihkah ada yang kurang dari unit ini? Tentu saja tidak kan? 5. Mengusung Mesin Hybrid Beberapa bulan setelah peluncuran Yamaha FZX dalam Valskino Memberikan berlogo Garputala ini lagi dan lagi kembali membanjiri pasaran negara India dengan kehadiran unit barunya Berupa yang Maharai ZR125 Hal ini juga diketahui dari lansiran Right Apart Dalam hal ini dijelaskan jika motor tersebut sebuah sis dengan Valskino yang diklaim sudah menggunakan mesin hybrid Memang bisa dikatakan jika kendaraan sudah menggunakan mesin hybrid Mereka jelas bisa dikategorikan istimewa Bagaimana tidak? Lantaran mesin ini bisa bertanding dengan mesin lainnya yang CC-nya sudah lebih tinggi Untuk urusan mesin yang satu ini, Anda bisa mencari tahu di berbagai sumber Apa saja kelebihan dari mesin hybrid Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!